Terima kasih, hati-hati di jalan, sapri yang tengah sendiri selalu menanti kedatangan Anda kembali, sepeda motornya bersih, senang di hati. Nantuk, pri. Udah, duduk aja. Nggak usah berdiri. Selamat datang ke tempat pencucian sepeda motor bos Bapak Sofyan. Silahkan duduk. Ya, ya. Loh, kamu ngapain berdiri? Sini duduk. Kamu ngantuk ya, pri. Sedikit. Capek. Sedikit. Memangnya belum ada yang lamar lagi, pri. Sedikit. Maaf, apas Bapak Sofyan. Maksud sapri, belum ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ini mumpuk belum ada pelanggan. Lebih baik kamu istirahat aja dulu, ya. Baiklah. Terima kasih, Pak Sofyan. Iya. Mantai aja. Iya. Selamat datang di tempat pencucian sepeda motor kami. Sapi bersama buat Pak Sofyan. Siap dicuci. Maaf, Pak Sofyan. Ijin kan sapri untuk mencucikan sepeda motor kolega kita yang baru datang. Istirahatnya. Lain kali saja, Pak Sofyan. Iya, pri. Makasih ya. Sama-sama. Ben. Waduh, mau sarapan tanpa mau makan siang, nih? Kalau sarapan terlambat, Mas. Oh, makan siang aja biar terlambat gimana? Kalau makan siang kecepatan. Ya udah, masuk aja dulu yuk. Permisi. Permisi. Sekar. Sekar. Wih. Beben, Wih. Wih. Beben. Lihat, wajahku udah rapi. Wajahku udah rapi. Rambut aku lep-lep gak? Jangan kasih lumayan tadi keringetan. Untung aku tadi dong, Kakak Ben. Kamu kok mendadak kayak belatung nangka gini sih, Kak? Oh, kamu ini gak tau kalau aku lagi seneng. Cepet. Selamat siang, Mas Beben. Aduh. Ternyata kita itu jodoh ya. Aku mau makan. Eh, kamu lagi makan. Udah tolar kok. Hah? Masih lapar ya? Mas Eko! Bayar nanti! Eh, Bapak Benu nambah makan katanya. Masih lapar. Enggak. Enggak. Oh, siap. Siap, siap. Enggak. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm, pas banget kamu datang. Ini, Sapri kan kerjanya sendiri. Kamu kesini mau bantuin Sapri kan? Enggak. Siapa yang mau bantuin Bang Sapri? Ya, terus kamu kesini mau apa? Mau minta uang? Eh, buat apa? Buat ongkos, Pak. Bunga mau pergi sebentar. Eh, bunga. Kamu keminta uangnya kenapa enggak tadi waktu Bapak masih di rumah? Tadi kan belum mau pergi. Bahwa sekarang Bapak enggak mau ngasih uang. Hmm, Bapak emang. Kacik Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas, Sapri. Dadah. Bapak enggak mau pulang, Bapak enggak. Beh, Alia belum pulang, B. Oh? Eh, iya, iya. Bukannya sih Alia mau lihat matematika sama Bapak Denok. Jadi enggak? Ya ampun, B. Woy, lupa. Padahal tadi ketemu Bapak Denok. Tapi belum diomongin. Ditip, B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lo manggil Soekar? Iya, Bang. Ada perlu apa? Orangnya ada enggak, Bang? Agak ada. Ya udah kalau enggak ada. Ada perlu apa? Terima kasih. Hati-hati di jalan. Sapri yang tengah sendiri selalu menanti kedatangan Anda kembali. Sepeda motornya bersih, senang di hati. Be. Kamu sudah hubungi Deden? Sudah. Terus Deden bilang apa? Itu dia, Bapak Sofian. Sapri bingung. Sapri telepon Deden yang menjawab perempuan. Telepon yang Anda hubungi sedang berada di luar servis area. Eh, itu mah enggak nyambung. Kamu udah hubungi Haji Sodik? Sudah. Terus Haji Sodik bilang apa? Sudah, Deden. Kau akan enggak tahu terima kasih. Woro-woro datang lebaran. Gua telepon kagak diangkat. Gua SMS kagak dibalas. Iya, 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 iya. Begitu, Bapak Sofian. Iya, 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 iya. Assalamualaikum. Mbak Denok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbok? Tadi waktu belanja saya mau nanya, tapi lupa. Nanya apa? Alia mau ikut les privat potematika lagi. Itu bukan pertanyaan, Pok. Itu namanya pernyataan. Maksud saya bisa apa kagak? Bisa. Sekarang Alia mau. Maksudnya? Waktu itu kan udah pernah les, tapi katanya gak mau dilanjutin. Oh, itu kan dulu. Kalau sekarang mah dia udah mau. Kenapa? Soalnya kan Pak Dil ikut les privat potematika juga. Jadi dia ada temannya. Oke. Oke.